Kemeriahan warnai hut ke-32 Madrasa Sanawiya Negeri Ambon Madrasa Sanawiya Negeri Ambon mengadakan pernyataan hut madrasa yang ke-32 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh kemenak Provinsi Maluku, penjabat wali kota Ambon, dan beberapa penjabat lainnya dalam suasana kemeriahan dan kebersamaan. Penjabat wali kota Ambon, Bodwin Watimena, saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan mengatakan di hut yang ke-32 Madrasa Sanawiya Negeri Ambon diharapkan ke depan akan dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas. Dikatakan, Bodwin saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah bukan saja kualitas intelektual tetapi juga kualitas karakter mental spiritual yang baik sebagai bentuk dukungan mewujudkan program Indonesia Emas tahun 2045. Merawat keberadaan dan berupaya membangun keberagaman, kata Watimena, merupakan tagline yang luar biasa menjadi spirit untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban kota Ambon terutama memberikan suasana kondusif bagi kelangsungan kegiatan pendidikan anak di sekolah-sekolah. Ucapan terima kasih juga disampaikan selaku penjabat wali kota Ambon atas nama pemerintah kota Ambon kepada Madrasa Sanawiya Negeri Ambon yang telah berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan di kota Ambon. Sekaligus kami memberikan apresiasi, berterima kasih karena Madrasa Sanawiya Negeri Ambon telah memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia pendidikan di kota Ambon. Kita tentu berharap Madrasa Sanawiya Negeri Ambon ini akan terus berkembang ke depan mencetak generasi-generasi muda bangsa yang berkualitas tidak saja kualitas intelektualnya tetapi juga kualitas karakter mental spiritual yang baik. Ini yang kita inginkan untuk mendukung mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kami berterima kasih kepada Kandil Kementerian Agama, Kandil Kementerian Agama Kota Ambon yang juga terus membina MTS ini supaya terus berkembang. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah Madrasa Sanawiya Negeri Ambon Nasir Marasabesi mengatakan dalam usia ke-32 adalah usia yang cukup matang bagi Madrasa Sanawiya Negeri Ambon dalam perjalanan panjang sejak awal tahun 1991 hingga 2023. Peringatan hut ke-32 Madrasa Sanawiya Negeri Ambon ini kata Marasabesi sebagai bentuk untuk memberikan edukasi dan pembinaan bagi siswa-siswi tentang sejarah yang ada di Madrasa Sanawiya Negeri Ambon. Momentum hut ke-32 Madrasa Sanawiya Negeri Ambon yang dilaksanakan ini diharapkan akan menjadi pengalaman berharga bagi tenaga pendidik termasuk juga siswa-siswi sebagai sejarah di masa yang akan datang. Kami sangat mengharapkan mudah-mudahan dengan proses pelaksanaan hari ulang tahun yang ke-32 ini ini kemudian menjadi pengalaman yang berharga baik bagi kami selaku Kepala Madrasa tenaga pendidik dan ketendidikan maupun para siswa yang ada di MTS ini sehingga kemudian dari pengalaman yang kami lakukan ini bisa menjadi ukiran sejarah buat mereka ke depan bahwa di saat kami sekolah di MTS Negeri Ambon sempat mengikuti perayaan hari ulang tahun MTS Negeri Ambon yang sudah masuk ke-30 tahun. Pelaksanaan kegiatan hut ke-32 Madrasa Sanawiya Negeri Ambon dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dari siswa-siswi yang ditampilkan. Terlihat hadir pada acara tersebut selain penjabat wali kota Ambon hadir pula Kepala Kemenak Provinsi Maluku, Kemenak Kota Ambon dan sejumlah tamu undangan lainnya.